Inilah Mas Udin, lelaki parubaya yang berprofesi sebagai pengantar dan penjual koran keliling. Di usianya yang tidak muda lagi, membuat Mas Udin tidak lagi dapat memacu sepeda yang ia gunakan untuk mengantar koran dengan cepat. Namun ia harus tetap berjuang untuk mengantarkan korannya tepat waktu kepada pelanggan, tanpa menghiraukan seberapa jauh jarak yang ia tempuh dan terik matahari yang begitu panas membakar kulit. Sudah 19 tahun lebih, pemilik nama asli Mas Udin A.N. ini menjalani kegiatan sehari-harinya sebagai pengantar dan penjual koran. Ia mendapatkan pekerjaan ini berawal dari hobinya membaca media cetak tersebut dan membelinya setiap hari dari mobil unit penjual koran di daerahnya. Karena ketertarikannya kepada koran itulah, ia lalu ditawari untuk menjadi pengantar koran. Meski hasil jeripayanya tidak seberapa, namun ia tetap bertahan hingga belasan tahun sebagai pengantar koran, hanya agar ia tetap bisa terus membaca koran tanpa harus membelinya dan tetap bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Penghasilan Mas Udin hanya sekitar 25 ribu rupiah per hari. Uang yang pas-pasan itu ia manfaatkan sebaik-baiknya untuk membeli beras dan menghidupi keluarganya. Mas Udin yang tinggal di desa Banuapadang, kecamatan Bungur ini, memiliki seorang istri dan dua anak laki-laki. Keduanya sudah bekerja dan memiliki keluarga masing-masing. Kendhati demikian, Mas Udin tetaplah Mas Udin yang mandiri dan tidak ingin melepaskan pekerjaannya sebagai seorang penjual koran, meskipun usianya kini telah mencapai 60 tahun lebih. Keduanya di jalan itu pun enggak ada yang mau ganggu-ganggu atau yang kayak apa. Memang ganggu-ganggu menginyi gijik enggak ada, ganggu gijik enggak ada, ganggu gijik enggak ada berapa kan? Apa aja? Ngorakan apa kayak? Ngorakan apa kayak? Oh iya, mantal kurang hak aja. Cuang kurang ya. Rasanya ada supan atau kayak apa lagi awalnya itu kayak apa pak misalnya ada? Sampai ini ya, kita supan doang misalnya. Sampai ini. Ada pelajar kau. Ini kan anak pencuri sudah begawih karena dua anak itu. Kayak dia masih tetap bertahan sejak nih jadi pengantar koran. Bertahan? Bertahan. Nah, untuk kita tendirian makan apaan? Kita jualnya diberhentikan oleh anak-anak, omak. Nah, ini. Tahu nggak ada berdaya lagi? Kesihatan ya? Nah, itu lah. Umur kini berapa? Oh, dia 60 tahun, omak. Dari aktivitasnya sebagai penjual dan pengantar koran, keberuntungan tidak selalu menyertainya setiap hari. Ada hari di mana ia harus terlambat mengantarkan korannya kepada pelanggan. Disebabkan oleh cuaca hujan atau karena ban sepeda yang ia gunakan bocor. Tidak jarang dari keterlambatannya ini membuat pelanggan sedikit kecewa. Namun, ia tidak sakit hati dan terus melanjutkan aktivitasnya. Meskipun pengantar dan penjual koran adalah pekerjaan yang halal, selalu ada saja orang yang mengejeknya dan merendahkannya. Namun, semua itu tidak pernah mematahkan semangatnya untuk berusaha dan menjalani kehidupannya hari demi hari. Kegigihan lelaki parubaya ini tidak dapat terkalahkan oleh apapun. Meski pahitnya hidup selalu membayanginya, ia tetap bisa tersenyum. Ia pun tidak memiliki harapan lain selain ia tetap bisa diberikan kesehatan dan setidaknya diberikan fasilitas yang lebih baik untuknya agar ia bisa terus mengantarkan dan menjual koran kepada para pelanggan dengan mudah.